Halo selamat pagi, selamat datang di bacaan hari ini hari Jumat tanggal 23 September 2020 selamat datang di bacaan harian bacaan umum untuk semua Zodiac ambil hanya jika resonate silahkan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini hari ini bulan masih ada di Leo pukul 12 siang waktu Indonesia bagian barat tetapi sudah di 28 derajat 30 menit yang artinya sore hari sudah mulai masuk ke Virgo jadi ini kayak sampai pukul 12 itu energinya masih energi Leo biasanya ditandai dengan keceriaan, kepemimpinan kebahagiaan seksualitas rasa catu cinta disitu kebersamaan yang membuat kita excited kemudian masuk ke Virgo pada sore hari dan nanti weekend ada di Virgo matahari sudah berada di 0 derajat 9 menit Libra dan sebentar lagi bulan juga catch up sama matahari artinya bulan baru di Libra tapi sebelum itu pada weekend bulan yang ada di Virgo dan nanti ketemu dengan Venus itu membuat kita menghargai betapa kesehatan itu adalah hal yang paling berharga apa artinya semua kenikmatan hidup kalau kita tidak memiliki kesehatan atau kembali lagi apa artinya kita mendapatkan semua excitement ini kalau kita tidak mampu mempertahankan apa yang menjadi kebiasaan baik kita seperti itu dalam dua hari ini sehingga nanti pada saat bulan menyusul matahari dan membuat transit yang menandakan bulan baru di Libra itu kita mengerti bahwa hubungan dengan seseorang nanti kita lihat apa arti dari bulan baru di Libra hubungan dengan seseorang seberapapun indahnya yang lebih penting daripada itu kita tidak ingin seperti apa ya mercon sorry apa namanya ya mercon yang sekali sekali meledak sudah selesai gitu tetapi seperti lilin ya ada juga hal yang kita perlu untuk pertahankan dan oleh sebab itu kita belajar bahwa keseharian detail itu adalah hal yang penting dalam hubungan tetapi untuk bisa mengerti bahwa kita perlu menjaga diri sendiri menjaga kebiasaan sehat kita untuk memastikan hubungan kita juga menjadi sehat kemudian ya pada gilirannya itu adalah pelajaran yang tidak mudah ya bahwa kita cenderung untuk mencari kebahagiaan excitement tetapi lupa bahwa untuk mempertahankan itu juga perlu energi yang sama besar mungkin lebih besar daripada untuk mencapai momen tertentu bukannya momen tertentu itu tidak penting momen tertentu juga penting tetapi lebih penting lagi kalau kita ingin mempertahankan hubungan ini maka kita juga perlu mendapatkan kestabilan nah itu pelajaran yang akan kita dapat di Virgo dalam dua hari ke depan ya menurut saya penting untuk membahas karena kalau kita lihat kan transit di kiri dengan garis yang begitu jelas antara Saturnus dan Uranus keduanya retro itu bukan transit yang yang mudah buat kita dan ini adalah transit yang cukup panjang sekitar 2-3 bulan ke depan ini masih ada karena keduanya retro berarti kan akan si Saturnus yang geraknya juga lambat dia berada 3 tahun di dalam satu zodiac Uranus itu sekitar 6-7 tahun di satu zodiac jadi lama kan mundur nanti Saturnus kembali lagi ke depan berarti kan hubungan ini akan lama mungkin 5 bulan ke depan nah kalau ops apalagi kalau kita menggunakan ops yang lebih besar ops itu yang di bawah tulisannya ORBS ya pengalinya kan sini cuma 0,5 di kiri bawah kanan sorry bukan kiri kanan kanan bawah nah artinya banyak keharusan-keharusan yang kita harus hadapi yang kita perlu untuk membuat perubahan simply karena keharusan betapa beratnya kita mengubah sesuatu itu bukan datang dari dorongan dalam diri kita ketika kita melawan kenikmatan melawan kenyamanan comfort zone hanya karena sesuatu yang harus kita hadapi dengan berani seberapapun kita berusaha melarikan diri dari tugas tersebut Saturnus itu punya kekuatan untuk menekan tetapi untuk apa Saturnus itu menekan untuk kebaikan semua pada akhirnya adalah untuk menjaga tadi menjaga kestabilan itu gunanya Saturnus sementara Saturnus yang penuh dengan kestabilan dan aturan yang yang square square itu juga disharmoni yang tension dengan Uranus yang serba inovatif serba ingin baru serba banyak kejutan jadi ini adalah dua energi yang bertolak belakang sedang transit dan oleh sebab itu ini adalah pelajaran hidup yang panjang dan kita berada di satu titik dimana kita mampu untuk belajar bahwa untuk membina hubungan itu juga membutuhkan kemampuan untuk kematangan diri pribadi karena setiap kali setiap kali ada planet yang berada di Libra atau dimanapun sebenarnya titik satunya yang oposisinya itu juga akan teraktifasi tidak sebesar yang berada di planet yang yang utamanya tetapi biasanya prosesnya akan melibatkan dinamika antara satu zodiac kalau ini kebetulan di Libra maka yang diaktifasi yang menjadi dinamikannya yang menjadi proses untuk sampai pada pembelajaran tersebut adalah di Aries tentang diri kita sendiri tentang bagaimana kita berani untuk menjadi pemimpin menjadi diri yang otentik dan menjadi spontan oke kemudian kita lihat hari ini juga bulan akan conjunction dengan Ceres dan oleh sebab itu kita berharap semuanya bahwa hari ini kita merasakan keberlimpahan tersebut kita tidak merasa kekurangan kita merasa cukup oposisinya adalah Vesta dan Saturnus ini menunjukkan bahwa kadang-kadang kita juga harus memilih dimana kenyamanan itu harus kita bayar dengan pengabdian ya Vesta adalah pengabdian tanpa syarat kalau Saturnus itu adalah seperti kita dengan orang tua kita ketika kita masih kecil ketika kita masih kecil kita masih belajar untuk mengikuti aturan tersebut yang terlihat ini terlainnya adalah dengan Eris dan oleh sebab itu sepertinya kita cenderung untuk ingin melawan kita inginnya enak sendiri mendapatkan semua dan tidak mendapatkan tekanan sama sekali tapi ya realita kehidupan itu bicara hal yang berbeda hari ini yang di tengah adalah gunung menandakan bahwa ini adalah ujian ujian dari bagaimana kita menempatkan diri dalam lingkungan yang lebih besar mengambil peran penting sesuai dengan posisi kita gambar pohonnya jadi kita sudah belajar ya bahwa untuk menjadi bagian dari institusi yang lebih besar institusi itu bisa institusi keluarga keluarga besar pekerjaan lingkungan tetangga kita rukun tetangga kita itu itu berbeda setiap orang tetapi itu yang diaktifasi sekarang kita seperti mendapatkan apa ya ekspektansi pengharapan dari orang kita harus melakukan sesuatu tidak mudah karena konfliknya adalah kita menginginkan hal yang sifatnya lebih selfish yang lebih personal tetapi kita perlu mendahulukan kepentingan bersama tetapi kita sudah belajar bahwa itu tidak bisa dihindari oke ini new moon in libra ini nanti ketika bulan menyusul matahari membuat bulan baru yang muncul atau apa artinya adalah new romantic cycle begins tapi karena ini adalah bahasan umum maka tidak selalu tentang romantic romantis hubungan kekasih nah kalau disini give and take could be could well be the answer to whatever dilemma you're asking about compromise may be called for jadi ini adalah tentang kompromi berada mencari titik tengah it's time to start negotiating or even renegotiating when the new moon in libra comes up there's a restart and for someone else someone else a new relationship could be beginning and if that's the case the chances are this will be a healthy and well balanced connection in anything you do after pulling this card doing in pairs is advice such as teaming up with someone in business or in your personal life libra is the sign of relating and discuss suggest that whoever is at heart of the issue you're addressing is someone who will be open to talking things true avoid being selfish it won't get you anywhere at this time jadi ini adalah saat untuk kita mencari titik tengah namanya juga libra ya dan saya sudah mengambil beberapa kartu satu kartu dari mystical oracle adalah penggambaran luminous warrior saya pernah cerita saya saya look up sekali dengan tokoh ini ya whoever it is ya karena luminous warrior itu gak punya musuh dan ini juga energinya libra yang high vibration karena dia adalah tentang hubungan yang harmonis kan in this world or the next he is impeccable in world and it jadi dia tuh kayak sempurna banget gitu ya kayak no flows gak ada kurangnya gitu ya kenapa karena he focuses on his light rather than what hides in the dark jadi dia selalu membuat semua itu simple gitu ya jadi kalau kita biasa nonton drama seri ya saya ambil contoh itu aja plot cerita itu apa sih komplikasi datang dari mana dari pilihan seseorang untuk berada di dalam kegelapan begitu semuanya menjadi simple ya straightforward ngomong apa adanya langsung menghadapi masalah tidak menunda maka gak ada yang lama dan ketika itu bisa dilakukan maka apapun yang menjadi ujian di depan karena ujian gak pernah berhenti ujian gak pernah berhenti seberapapun kita perfectnya seberapapun kita kita sudah punya bekal pengetahuan pengalaman kemampuan berespon yang positif itu ujian gak pernah berhenti semakin kita terampil semakin banyak yang datang tetapi semakin banyak yang datang tak ada yang menjadi complicated semuanya jadi simple semuanya begitu mudah untuk diurai karena berada di tempat yang terang bayangkan kalau kita mengerjakan sesuatu di tempat gelap itu kan kita banyak melakukan kesalahan karena kita tidak mampu melihat begitu semua ada di tempat terang kita juga punya kemampuan untuk segera merespon apa yang di depan kita maka kan jadi gak ada yang susah karena begitu jelas oh kiri kalau kurang kiri ya ke kanan aja oh kalau ini terlalu ke kanan ya di kiri oh ini kalau harus komunikasi dulu karena mencari titik tengah ya kita tinggal ukur aja nanya ini nanya itu kita cari jalan tengahnya seperti itu ya gak ada yang menjadi rumit kalau kita berada di dalam terang ini tiga kartu yang sudah diambil adalah move in new direction kayaknya exactly ini ya saya melihatnya sebagai visi kita melihat potensi untuk kita membina hubungan baru ke depan yang lebih sehat ini unleash the wild within artinya apa wild itu kan dorongan hati yang biasanya kita gak ingin ungkapkan atau orang lain tidak ingin ungkapkan nah ini kita ungkapkan sekarang ya bahwa sangat alami ya setiap orang punya dorongan hati hasrat hati yang begitu besar that's why we live no kita kita hidup karena kita punya dorongan dorongan tersebut karena kalau spirit itu levelnya udah bukan dorongan tersebut karena tidak punya badan kita punya badan dan oleh sebab itu dorongan-dorongan itu adalah insting kita untuk hidup dan oleh sebab itu insting untuk hidup tersebut termasuk kemarahan ya kebencian ketakutan itu kan insting insting untuk kita bertahan hidup fight or flight jadi bukan sesuatu yang harus kita hindari tetapi kita mengerti kenapa kita berespon tersebut seperti itu karena kita butuh untuk terus bernafas dan oleh sebab itu kita takut kita takut mati kita marah karena kita tersakiti karena kita mampu merasakan sakit tetapi itu energi-energi tersebut itu adalah kekayaan batin untuk kita pahami karena kita perlu belajar sesuatu dari respon tersebut respon marah respon sedih respon bahagia termasuk jadi saya tadi menyebutkan yang negatif karena biasanya itu yang mengganggu mudah-mudahan yang positif yang positif itu kebahagiaan tapi kebahagiaan itu juga batasnya dikit sekali dengan penderitaan kenapa? karena begitu kita merasakan kebahagiaan maka begitu kebahagiaan itu diambil kita langsung masuk ke sisi yang satunya marah seolah-olah kebahagiaan itu adalah keharusan padahal dia adalah hadiah kita menuntut kembali apa yang menjadi hadiah jadi kayak kita pinginnya ulang tahun setiap hari padahal kadang-kadang kita harus menunggu sampai ulang tahun yang berikutnya dalam periode penungguan itu adalah penuh penderitaan itu sering sekali terjadi sehingga kalau kita paham bahwa semua emosi itu adalah sesuatu yang kita bisa kendalikan kalau kita menempatkan di tempat terang maka mudah-mudahan tidak ada yang terlalu sukar juga untuk kisah kita pahami dan kita kendalikan pada akhirnya connect with your emotion exactly ya ini yang dirasakan jadi tadi perasaan-perasaan tersebut kita perlu memahami sebagai bagian dari diri kita karena itu termasuk ujiannya ujiannya bukan menjadi marah menjadi sedih menjadi bahagia ujiannya bagaimana kita mengelola perasaan tersebut dan menggunakannya sebagai alat untuk kita tumbuh dan kembang secara pribadi secara emosi pada akhirnya secara spiritual look at this how complicated it is ho situasinya adalah self-destructive thoughts getting to the root of worry shadow work ini adalah tempat paling gelap paling gelap di di lubuk hati kita yang paling dalam ketika kemarahan itu kita tidak bisa kendalikan ketika kita paham bahwa situasinya adalah kita tidak perlu marah tetapi somehow air mata menitik dan kita menangis tapi itu adalah salah satu proses itu adalah salah satu proses ketika kita paham bahwa emosi ini terlalu besar untuk kita bisa kendalikan so embrace this jadi menurut saya kita perlu untuk embrace nah challenge-nya adalah recovery reconciliation ignoring pain paling mudah ketika kita merasakan hal tersebut kan saya harusnya tidak cemburu tapi hati itu begitu bergejolak yaudah tidak usah cemburu tidak usah cemburu tidak usah cemburu tidak usah cemburu kita mengatakan karena logika kita yang bermain tetapi hati itu tetap berjalan emosi cemburu itu tetap berjalan dan tidak terkendali advice-nya adalah reactive emotion afraid lack of confidence jadi ini apa gambarnya oh strength kebalik jadi kalau menurut saya ini advice-nya adalah kita melewati proses tersebut ya menghadapi dengan berani kalau saya bicara sebagai psikolog saya akan mengatakan bahwa ini adalah sesi ketika kita bicara dengan profesional ya psikolog psikiater konselor membuka semua perasaan batin menangis berteriak apapun gitu ya dalam situasi terkendali karena ini bicara secara profesional outcome-nya adalah romantic oh my god see it's very beautiful pesannya cantik banget gitu ya jadi ketika saya ngomong proses terapi psikologis ketika seorang profesional mendengarkan seseorang yang punya masalah emosi kenapa dia harus datang ke profesional karena karena dia secara umum secara keseharian dia sudah tidak mampu lagi mengatasi perasaan tersebut dengan cara yang biasa tapi begitu proses ini dilakukan proses dengan psikolog itu biasanya adalah membongkar tadi membongkar semua emosi terdalam dibicarakan dibahas dan itu waktunya gak cuma sekali pertemuan kadang-kadang bisa takes like a year ya atau mungkin lebih tergantung dari emosi yang dihadapi kalau itu trauma tentu saja jauh lebih berat kalau yang enteng yang enteng artinya masalah emosi tetapi tidak seberat itu kan tidak perlu psikolog jadi yang dilakukan adalah bicara dengan orang lain membahasnya dan sampai menemukan solusinya sampai menemukan masalahnya itu berada di meja yang terang tadi sehingga langsung oh gini dan kemudian kita mampu mengatasi emosi ada kasus dimana emosi itu begitu berat dan traumatik dan kemudian ditekan sampai ke alam bawah sadar membuat reaksi yang tidak bisa terkendali nah itu yang dimaksud dengan orang dengan masalah emosi yang membutuhkan bantuan profesional dan ketika saya mengatakan ini bukan mengatakan bahwa semua membutuhkan bantuan profesional tidak tetapi jika ada teman kita membutuhkan maka jangan ragu untuk mencari dukungan tersebut karena apa ya layanan untuk untuk kita mampu mendapatkan apa ya pengobatan untuk pengobatan terapi pelayanan untuk masalah kesehatan mental itu bukan sesuatu yang aneh sama sekali tidak aneh itu adalah sama dengan penyakit lain ya kalau misalnya kita flu atau apa kita butuh butuh dokter kita butuh pengobatan ya datang aja seperti itu kan kalau pesan terakhir dari sini untuk bacaan hari ini you are wise and powerful far beyond what you were taught taught ini diajarkan dari teach kata ketiganya as a little child or as an adult jadi kita tuh diajarin kita tuh gak sepinter itu kita tuh punya keterbatasan tetapi yang disampaikan informasi di sini adalah kita jauh lebih pintar daripada apa yang sudah pernah diajarkan kepada kita termasuk keyakinan bahwa kita memang levelnya cuma segini aja enggak kalau kita mau belajar nothing is possible ketika kita menaruh perhatian pada satu hal berkonsentrasi di situ maka seperti tidak ada yang tidak bisa kita lakukan begitu pesannya oke benita indra saya disini semoga membantu salam hati dan cahaya